Apakah anda masih menganggap jika Nabi Isa itu naik ke surga dan kini ia berada di sana bersama Allah? Awas, anda bisa terkontaminasi dengan akidah yang salah. Selengkapnya, nonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Jika teman-teman ditanya nih, kira-kira dimanakah Nabi Isa sekarang ini? Apakah ada yang mengatakan jika Nabi Isa saat ini berada di surga dan duduk di samping Allah menunggu akhir zaman untuk turun? Nah, jika anda mengatakan bahwa Nabi Isa itu telah berada di surga, maka akidah anda sudah terkontaminasi dengan akidah Kristiani. Oke, terlepas apakah Yesus dan Isa al-Masih itu merupakan tokoh yang sama ya? Yang ingin kita bahas di sini adalah bagaimana ada sebagian umat Islam yang termakan dengan doktrin agama lain. Dalam konteks ini, mungkin yang paling rawan adalah bagi mereka yang sering berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Dan ditambah lagi, kurangnya belajar ilmu agama membuat mereka bisa begitu mudah terkontaminasi dengan akidah agama lain. Hal ini pula karena terkadang nama Yesus dan Isa oleh oknum non-Muslim itu digunakan secara tumpang tindih. Dimana kadang-kadang Yesus itu disebut dengan Islam masih seperti itu. Terkhusus pada upaya penginjilan dan itu sudah menjadi rahasia umum ya. Termasuk pula dalam kasus ini. Oke, mungkin ada tidak termasuk. Namun tidak menutup kemungkinan jika banyak di luar sana masih ada umat Islam yang memahami jika Nabi Isa itu dinaikkan ke surga dan duduk di samping Allah seperti itu. Nah, untuk meluruskan kembali pemahaman yang salah ini dan juga kalau misalkan teman-teman mendapatkan kenalannya, baik keluarga, teman, sahabat, tetangga, dan sebagainya yang masih berkiakinan begitu, untuk dapat kita luruskan kembali agar tidak melenceng dan menjadi sasaran umpuk dari upaya pemurtadan baik secara langsung maupun via online. Pembahasan ini sebenarnya sudah kita buat videonya beberapa tahun yang lalu. Namun di video kali ini ada sedikit perubahan, revisi, dan penambahan data dan fakta yang semoga semakin memperluas wawasan kita dan pemahaman kita. Nah, mengenai topik kali ini, sebagian materinya saya ambil dari buku ini tulisannya Ustadz Insama Koginta dengan judul Pembelaan Spektakuler Mu'alaf dan teman-teman dapat membaca di halaman 247 ya, 247 mengenai pemahasan kali ini. Namun buat teman-teman yang belum memiliki buku ini, sangat disarankan dan direkomendasikan untuk memiliki buku ini bersamaan dengan buku Dr. Zakir Neck yang satu ini yang dengan judul Mereka Bertanya Islam Menjawab. Karena dua buku ini cukup membantu kita untuk menjawab syubhat-syubhat dan tuduhan terhadap agama Islam dari kalangan non-muslim. Apalagi sekarang banyak di internet video-video yang membawa syubhat-syubhat terhadap agama Islam seperti itu. Jadi sangat direkomendasikan ya. Selengkapnya tentang dua buku ini, teman-teman dapat klik link di deskripsi video maupun di kolom komentar tersebut di bawah video ini ya, di bawah video ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabis.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabis.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersebut di bawah video ini. Nah jadi teman-teman, anggapan bahwa apabila Nabi Isa itu diangkat ke surga dan sekarang berada di surga bersama Allah merupakan keyakinan yang batil dalam agama Islam adalah karena, pertama, karena Allah tidak berada di surga. Ini tentu sangat-sangat bertentangan dengan kalimat tadi, di mana Nabi Isa disebutkan bersama Allah di dalam janah, di dalam surga seperti itu. Faktanya teman-teman, Allah tidak berada di dalam surga, dalam agama Islam, dalam akidah Islam. Karena surga diciptakan untuk makhluk ciptaannya, khususnya manusia. Kita tidak akan menjumpai satu ayat maupun hadis pun yang mengatakan bahwa Allah berada di dalam surga. Tidak pula pandangan sahabat hingga ulama yang mu'tabar sekalipun. Itu alasan yang pertama. Nah alasan yang kedua, teman-teman, karena Nabi Isa tidak berada di dalam surga. Kita bisa mencari baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis sekalipun, bahwa Nabi Isa tidak pernah disebutkan sudah berada di dalam surga. Bahkan jika kita merujuk kepada hadis Nabi, disebutkan bahwa Nabi Isa itu berada di langit kedua bersama Nabi Yahya bin Zakaria. Sebagaimana diterangkan dalam hadis tentang Isra' dan Mi'raj yang diriwayakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Imam Mufasir Ibn Atiyah dalam kitab tafsirnya Muharral Al-Wajiz mengatakan, umat Islam sepakat terhadap makna yang disebutkan dalam banyak hadis yang mutawatir bahwa Nabi Isa berada di langit dan masih hidup. Hal ini jelas jika Nabi Isa tidak pernah disebutkan naik ke surga, melainkan naik ke langit. Dan di sini perlu dipahami bahwa langit yang dimaksud di sini bukanlah langit fisik yang kita lihat itu, melainkan langit metafisik yang wujud, esensi, dan mungkin dimensi yang berbeda dengan langit yang kita lihat. Dan ketika dikatakan Nabi Isa itu naik ke langit itu bukan naik ke surga, walaupun surga dan langit itu sama-sama di atas, seperti itu ya. Namun langit itu lebih luas dan lebih besar daripada surga. Surga itu merupakan salah satu bagian dari langit. Ada pun maksud dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 yang berbunyi, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Itu bukan berarti Nabi Isa berada di sisi Allah secara harfiah ya. Enggak demikian. Akan tetapi kalimat itu mengandung unsur majas atau kiasan. Begitu juga ketika ada yang mengatakan, si fulan itu telah kembali kepada Allah. Itu bukan berarti secara harfiah nanti ia berhadapan dengan Allah secara langsung saat ia kembali seperti itu. Atau seperti kalimat yang biasa berbunyi di setiap pengumuman kematian. Seperti telah berpulang ke haribaan ilahi rabbi, fulan bin fulan, seperti itu. Nah, haribaan itu memang artinya pangkuan. Namun yang dimaksud dengan telah berpulang ke haribaan Allah, itu bukan berarti telah berpulang ke pangkuan Allah dalam makna harfiah. Dalam makna letarlek. Secara hakikat pangkuan Allah seperti itu. Melainkan pangkuan dalam makna majazi atau majas, kiasan seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian alasan ketiga kenapa Nabi Isa saat ini tidak ada di surga adalah karena setelah diturunkannya Adam dan Hawa dari surga, maka tidak ada lagi manusia yang memasukinya hingga hari kiamat mendatang. Surga itu akan diisi setelah terjadinya kiamat dan hari penghisaban. Sedangkan sekarang, bagi mereka yang sudah wafat, hidup dalam alam barzah dan jasadnya di dalam kandung tanah. Makanya ada yang namanya nikmat kubur dan juga ada yang namanya azab kubur. Ada pun orang yang pertama kali memasuki surga, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana riwayat yang dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Dan umat Islam, teman-teman, merupakan umat yang pertama kali memasuki surga. Dan umat Nabi Muhammad yang pertama kali memasuki surga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada pun soal hadis, jika Rasulullah SAW melihat penduduk surga dalam mi'rajnya maupun dalam mimpinya, itu merupakan penglihatan di masa depan yang Allah tampakkan kepada beliau. Ya sama seperti bagaimana Rasulullah menceritakan sahabatnya seperti Umar jika ia menjadi penghuni surga dalam mimpinya. Dimana dalam mimpi tersebut, Rasulullah melihat Umar itu berada dalam sebuah istana. Atau kisah jika Rasulullah mendengar suara trompah atau sendalnya Bilal di dalam surga saat beliau mi'raj. Padahal ketika itu kan Bilal dan Umar itu masih hidup. Tentu itu penglihatan nubuat masa depan. Karena faktanya fisiknya mereka itu masih ada dan masih hidup di hadapan Rasulullah SAW. Belum meninggal ya. Nah kemudian teman-teman alasan keempat yang juga menjadi alasan terakhir adalah karena anggapan jika Isa itu di surga bersama Allah, Nabi Isa itu di surga bersama Allah, itu merupakan doktrin agama Kristen. Tepatnya disebutkan dalam Markus pasal 16 ayat 19 yang berbunyi, Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Menariknya teman-teman dalam Alkitab Bible versi resmi Arab yakni versi Smith dan Van Dyke atau SVD pada ayat yang sama yakni Markus pasal 16 ayat 19 menyebutkan jika Yesus terangkat ke langit ya. Bukan terangkat ke surga. Karena bunyinya seperti ini. Yang artinya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke samai yakni ke langit, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Hal yang menarik bahwa disini tidak disebutkan kata jannah yang artinya surga, melainkan disebut samai yakni langit. Nah, walaupun jannah itu atau surga itu disifati di langit, namun langit dengan jannah itu berbeda. Karena jannah itu lebih spesifik, surga itu lebih spesifik daripada langit. Nah, lantas apakah terjemahan resmi Arab ini salah? Ya, tentu tidak sepertinya karena ini merupakan Bible resmi dalam bahasa Arab. Tidak mungkin salah ya. Alasannya mungkin karena kalau kita melihat dalam teks asli gospel yakni dalam bahasa Greco-Yunani, maka kata samai dalam bahasa Arab atau kata surga dalam terjemahan Indonesia itu berasal dari kata Oranon. Dimana kata Oranon sendiri dalam bahasa Yunani artinya langit angkasa atau heaven, yakni angkasa luas, langit seperti itu. Nah, salah satu dewa Yunani yang disebut dengan Dewa Oranus atau Uranus seperti itu, ia disebut sebagai Dewa Langit, bukan Dewa Penguasa Surga seperti itu, melainkan Dewa Penguasa Langit. Sehingga Oranon secara etimologis itu bermakna langit atau angkasa, bukan surga dalam konteks seperti Firdaus seperti itu, bukan seperti Janah. Namun terlepas dari masalah ini, yang lebih menariknya adalah bahwa Markus pasal 16 ayat 19 ini oleh sebagian ahli itu dianggap tidak asli. Oke, disini saya tidak ingin terlalu jauh mengatakan palsu ya. Akan tetapi mari kita simak penjelasan Jakob van Bruggen dalam bukunya Markus Injil menurut Petrus halaman 621. Bahwa hampir semua pakar yakin bahwa Markus pasal 16 dari ayat 9 hingga ayat ke-20 itu tidak termasuk naskah asli Injil Markus. Nah, kenapa tidak dianggap asli? Mari kita simak penjelasan Alphonse Jihadut dalam bukunya Murid dalam Injil Markus halaman 178. Bahwa 12 ayat ini tidak ada dalam naskah manuskrip Bible yang utama yang juga merupakan manuskrip terbaik dan tertua yakni dalam kodek Sinaiticus dan kodek Vaticanus. Dan benar saja, jika kita cek memang Markus pasal 16 hanya berhenti di ayat ke-8. Lalu dari manakah tambahan ayat selebihnya? 12 ayat berikutnya, yang pasti ini bukan ranah dan tanggung jawab kita muslim untuk mencari tahu. Akne tapi tambahan ini baru ditemukan dalam naskah-naskah baru di kemudian hari. Di antaranya dalam kodek Washingtonianus dan kodek Alexandrianus yang berasal dari abad ke-5. Satu abad lebih mudah dari manuskrip Bible terbaik yakni Sinaiticus dan Vaticanus yang mereka berdua ini berasal dari abad ke-4. Nah, 12 ayat tambahan ini dalam kajian Bible kemudian disebut The Longer Ending of Mark dan sudah jadi pembahasan yang sangat hangat sedari dahulu. Nah, kita tidak perlu memperpanjang polemik ke-12 tambahan ayat ini. Karena yang pasti tidak ada keraguan lagi bagi kita sebagai muslim Ini merupakan salah satu dari sekian banyak syubah-syubahat yang dibuat oleh non-muslim untuk mempengaruhi dan merubah iman umat Islam. Dan mengenai bantah-bantah lainnya, secara lanjut teman-teman dapat membaca di kedua buku ini. Yang satunya tulisan Ustadz Insamokoginta, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf, dan yang satunya tulisan Dr. Zakinek. Mereka bertanya Islam menjawab, kedua buku ini sangat berguna. Karena pembahasan di buku ini, itu tidak ada di buku ini. Dan pembahasan di buku ini tidak ada di buku ini. Sehingga memiliki kedua buku ini sangat bermanfaat karena pembahasannya semakin lengkap seperti itu. Selengkapnya, mengenai kedua buku ini, teman-teman dapat klik link deskripsi video dan klik link yang ada terdapat di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang video kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak untuk didukung secara material agar channel ini lebih berkembang lagi, teman-teman dapat klik link kita bisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Bilahi taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.